Pemirsa tim pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah Willy Midel Yosef dan Habib Ismail bin Yahya menggelar senam Zumba dan Ngopi atau Ngobrol Pintar pada Jumat pagi 13 September 2024. Kegiatan Zumba pagi dan Ngobrol Pintar bersama Willy Habib ini berlangsung di toko kopi dan bakmi santai Jalan Antang, Kota Palangkaraya. Antusiasme masyarakat sangat meriah mengikuti kegiatan Zumba pagi bersama Zin Noel dan Zin Monica ini dari awal Zumba hingga masuk pada sesi Ngopi atau Ngobrol Pintar bersama bakal calon gubernur Kalimantan Tengah Willy Midel Yosef. Saat ditemui oleh awak media bakal calon gubernur Kalimantan Tengah Willy Midel Yosef bersyukur. Antusiasme masyarakat yang ikut Zumba pagi ini sangat meriah untuk menyehatkan badan dan berolahraga bersama. Willy menambahkan, dalam Ngobrol Pintar ini juga dirinya mendengarkan beberapa saran dan aspirasi yang disampaikan oleh ibu rumah tangga dan kalangan muda di Palangkaraya terkait kesejahteraan dan pendidikan. Willy berharap kegiatan seperti senam Zumba dan Ngobrol Pintar ini juga sering dilaksanakan dalam rangka untuk menyehatkan badan dan mendengarkan masukan dari masyarakat. Seperti kita lihat yang di belakang ini, kita baru menyelesaikan satu acara yang sangat enerjik saya katakan karena ini senam atau bisa saya katakan seni Zumba. dimana tadi dari semua kalangan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda termasuk juga mereka yang usia dini tim pemenangan Willy Habib ini ada satu program tentu juga mengajak seluruh masyarakat karena dengan Zumba atau dengan berolahraga tentu kita akan mendapat tubuh jiwa yang sehat ya kalau tubuh dan jiwa kita sehat tentu kita akan semangat tentu kita akan produktif tentu kita akan happy untuk kita bisa bersama-sama Willy Habib untuk membangun kalteng yang lebih maju ya kalteng harmonis kalteng yang lebih adil kalteng yang lebih sejahtera maka oleh karena itu kegiatan Zumba yang dilakukan hari ini oleh tim pemenangan Willy Habib di kota Perangkaraya ini harapan saya juga diikuti oleh ya penggiat-penggiat olahraga Zumba di semua tempat baik yang ada di kota Perangkaraya dengan komunitasnya termasuk juga teman-teman atau Zumba-Zumba yang ada di kabupaten lain yang ada di Kalimantan Tengah maupun aktivitas kegiatan lain yang sifatnya kebugaran tentu untuk kita selalu semangat selalu sehat ya bersama dengan Willy Habib kami yakin dengan jiwa dan tubuh kita yang sehat dan semangat kita akan bahagia kita akan lebih maju kita akan lebih sejati dari Palangkaraya Kalimantan Tengah Wira Rizky Pratama Dayak TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!